Intro Masih bersama saya Luana Yunaneva dalam Kompas Kediri Saudara perbutaan rekomendasi bakal calon Weli Kota dari PDP Kota Kediri diprediksi akan terjadi Hal ini dikarenakan selain mantan Weli Kota Kediri Samsul Ashar Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Kediri Sujono juga turut ambil formulir bendaftaran melalui partai berlambang banteng tersebut Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Kediri Sujono Teguhwijaya mendatangi kantor DPC-PDIP Kota Kediri Kedatangannya ini untuk mengambil formulir bendaftaran bakal calon Weli Kota Kediri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Menurut PDIP Kota Kediri, perebutan rekomendasi dari DPP bakal terjadi antara Sujono dengan mantan Weli Kota Kediri Samsul Ashar Sebelumnya Samsul Ashar justru telah mengembalikan formulir bendaftaran yang dilengkapi dengan berkas-berkas lainnya Sementara itu Sujono sendiri mengaku dirinya akan berusaha merebut rekom dari DPP-PDIP Untuk mewujudkan impian tersebut dirinya akan berusaha menekatkan diri ke masyarakat untuk meningkatkan elektabilitas diri Meski demikian Sekretaris DPD Partai Golkar tersebut tetap akan berkoordinasi dengan partai Apabila nantinya rekom yang diterima harus mendapingi Samsul Ashar sebagai bakal calon wakil Weli Kota Kediri Bisa tingkat kemungkinannya ada aja semua Semua mendaftarkan Nanti kita dari sini setelah Kita kirimkan ke DPD Dari DPD akan kirimkan ke DPP Di sana yang akan menentukan Saya hanya Bertugas untuk menjaring dan mengirimkan Calon-calon ini Rekomi kalau dulu nanti menjadi wakil gimana Pak? Itu perusahaan nanti jadi tidak bisa mengada-ngada dan saya tidak bisa berpikir dulu Tapi siap untuk menjadi wakil Pak? Belum tentu karena nanti juga saya untuk Karena datangan saya ini saya izin dengan partai Maka kita remukan dulu dari DPD Dari pengurusaha bakal saya harus menjadi wakil atau Eh, menjadi wakil Kalau wali kotanya siap Kalau wakilnya kita harus membuka dulu Dengan merapatnya Sujono ke PDIP Kota Kediri Semakin menyimpulkan koalisi antara PDIP dan Golkar bakal terjadi Sebelumnya PDIP Kota Kediri sendiri telah berkomunikasi politik Dari informasi lainnya Sudara Satgas Pahan Polres Mojokerto pada selasa siang Menggerebek sebuah gudang yang diduga digunakan untuk mengoplos beras Dari penggerebekan tersebut Petugas menemukan ratusan ton beras berkualitas rendah Yang diduga dioplos dengan berbagai jenis beras dan ketan Agar menghasilkan kualitas rasa yang bagus Satuan Tugas Pangan Polres Mojokerto Beserta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Mojokerto Mendatangi gudang beras yang berada di Desa Lebaksono, Kecamatan Pungging Di dalam gudang ini petugas menemukan ratusan karung beras berbagai merek Yang diduga telah dioplos dan dikemas dalam satuan 25 kg Petugas sudah menemukan tumpukan ketan berkualitas rendah Yang diduga dijadikan campuran untuk menghasilkan kualitas rasa beras yang pulen Setelah menghasilkan tampilan beras berkualitas Pelaku menjual beras-beras tersebut dengan nilai jual tinggi Sementara itu petugas juga menemukan sejumlah karung beras berbagai merek Yang diduga dipalsukan serta karung beras bermerek bulok di gudang ini Sama ketan itu untuk menyamarkan mungkin karena kan kalau beras dicampur ketan itu kan bisa dipunel Beras yang mahal itu kan terkenal punelnya jadi kalau dicampur ketan kemungkinan ada apa kemiripan kalau di masa itu ada kemiripan Petugas dari Satgas Pangan Polres maupun disperindak Kabupaten Mojokerto Kini masih mendalami temuan adanya gudang dengan ratusan ton beras ini Pasalnya hingga saat ini pemilik gudang masih dalam pengejaran petugas setelah diduga telah melarikan diri Tim Liputan Kompas TV Mojokerto, Jawa Tiba Sementara itu Saudara Satgas Pangan Satres Krim Polres Kediri Kota melakukan sidak ke pabrik pembuatan garam Sidak ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kelangkaan garam yang belakangan ini cukup merasakan masyarakat Tim Satgas Pangan Polres Kediri Kota selasa siang meninjau produksi garam yang ada di kelurahan termo kecamatan Mojokerto Kota Kediri Dengan teliti petugas menyaksikan proses pembuatan garam beriodium mulai awal hingga akhir proses Sidak tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kelangkaan garam yang terjadi belakangan ini Selain itu pengecekan itu juga dilakukan untuk mengantisipasi adanya dugaan penimbunan garam yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan Dari hasil sidak pedugas memastikan kelangkaan garam diakibatkan oleh keterlambatan distribusi bahan baku dari Madura dan Gresik Tidak adanya bahan baku tersebut akibat dari petani garam yang mengalami gagal panen setelah kondisi cuaca yang tidak menentu Yang mana ternyata bahwa memang bahan baku dari Madura atau dari Gresik memang mengalami kesulitan Sehingga para produser-produser disini begitu prosesnya tak langsung laku Memang memang betul terkait dengan kelangkaan barang memang bahan bakunya yang dari Madura dan Gresik mengalami kelangkaan Akibat kelangkaan bahan baku tersebut kuantitas produksi garam mengalami penurunan hingga 50% Hal itu juga berdampak pada harga garam yang kini di pasaran terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan Andi Mas Budi, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Saudara makam Bung Karno sampai kini tak pernah sepi dari para pengunjung Bagaikan semangat juangnya saat memperjuangkan keberdekaan bangsa Indonesia Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!